Selanjutnya saudara, seorang perempuan ditemukan tewas di bawah kamar hotel di Semarang, Jawa Tengah. Hasil olah TKP sementara ada bekas penganiayaan di leher korban. Jenazah perempuan tanpa identitas ini ditemukan di kolom tempat tidur. Hasil olah tempat kejadian perkara sementara ada bekas luka cekikan pada leher korban. Menurut petugas hotel, korban telah menginap selama tiga hari. Karena batas waktu menginap sudah habis dan juga tercium bau menyengat dari kamar, petugas berusaha membuka pintu dengan kunci cadangan. Petugas pun menemukan korban tertelungkup di bawah tempat tidur. Jatah check out jam 1, kita buka-buka, ternyata dikunci, kita biarkan jam malam, tadi pagi baru dibuka pakai kunci duplikat, tapi cuma nggak lihat ke bawah, bau aja terus turun. Siangnya baru rumpai, mau bersihkan, kok bau menyengat, pandu temen, baru kelihatan ada jenazah.